Nah, Kassetman, tahu yang kamu benar-benar percaya dengan ini. Tapi Kassetman kayaknya percaya, guys. Oh, benar? Kenapa tidak? Nah, itu dia tuh. Jagernat. Oke, saya Ohoy teman-teman, adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Ahoy. Kali ini kita bakal lanjutin lagi nge-reaction di Skibri Saga. Ya, banyak yang udah ngabarin di kolom komentar di bawah. Bang, Bang Maxidi udah rilis episode terbaru. Reaction dong? Yap, kali ini bakalan kita reaction teman-teman ya. Tapi sebelum masuk ke dalam video reaction-nya, buat teman-teman yang belum klik tombol like-nya, klik dulu dong. Yap, biar saya ingin semangat buat upload video setiap harinya. Dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu kalau Bang Maxidi udah rilis episode terbaru dan Bang Ahoy udah reaction. Nah, ini videonya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga buat di-subscribe ke channel ini biar gak ketinggalan kalau misalkan saya upload video terbaru. Kalian bisa jadi pertama geng guys. Comment di bawah pertama guys ya. Kalau kalian nonton di awal coy, oke? Jangan lupa juga buat di-subscribe. Nyalain notifikasinya. Ya, itu. Hampir lupa sih guys ya. Langsung aja kita ke reaction-nya. Let's go! Oke, jadi ini dia guys. Rebellion Deskibirisaga 11 Part 2. Di thumbnail udah ada Juggernaut yang sepertinya membawa Astro Detainer teman-teman. Dia kayak terluka gitu guys ya. Oke, kita bakalan coba nonton episode kali ini guys ya. Apa yang terjadi di sini coy? Apakah lagi-lagi Juggernaut menyelamatkan Astro Detainer teman-teman? Sepertinya sih iya guys ya. Judulnya masih sama. Rebellion Pemberontakan. Kayak Part 1 kemarin teman-teman ya. Let's go lah. Langsung aja kita bakalan coba nonton everybody. Jangan lupa like, comment, and skill cap. Ini dia. Part 2 cuy. Langsung lanjut dari sini ya. Oh iya, ada yang kalah guys. Astro ya. Terlalu kuat Jimen coy. Oh, loncati dia sekarang. Hah? Kasih men dan Titan TV men. Wah. Salah serang dia guys. Yang kena Astro Detainer ya. Ini semuanya bahasa Inggris bro. Subtitle dari Mang Max di bahasa Inggris. Artinya juga bahasa Inggris. Kita ubah yang Indonesia dulu teman-teman. Biar enak nontonnya ya. Loncati dia sekarang katanya tadi ya kan? Wah, kok dari sini mulainya ahoy. Nah, dari sini. Gila, gak kuat lagi guys. Detainer guys. Tuh. Kenapa pake aba-aba? Jadi Jimen tau ya. Nah, kenanya ke Detainer bro. Ups. Hehehe. Ngeseng aja dia guys katanya ya. Goke. Aku akan menunjukkan apa-apa yang terjadi. Wow. Ih, diserang. Gak mempan coy. Dislice. Wow. Kita misinya ngejar G-Man guys. Stop. Stop. Kenapa? Aku perlukan kalian untuk mendengar aku. Hmm, apa tuh? G-Man menyerang dia. Hehehe. Wow, disuruh bantai guys. Wits. 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 Tapi G-Man disini bertahan guys ya. Kuh. 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 Wah, sepertinya ada informasi penting lagi kah? Kuh. Kenapa pukulannya terlalu kuat katanya guys. Oh, bukan Titan Kimra. Ini kaset meni nih. TV-Man. Itu toilet yang kau bunuh berpunuh di salah satu spesies yang paling berbahaya di galaksi. Oke. Mereka kata Skabalamites. Skabalamites guys. Tapi aku datang ke planet ini untuk membuat batalion aku sendiri dan menyebutkan mereka. Dan aku butuhkan bantuan. Huh? Kenapa kau ingin memperlukan mereka? Oke. Mereka menyerang aku karena memiliki ambisi rebeli. Oh, beneran-bener ini menggabarkan G-Man guys ya. Oke. Oke. Nah, Kasset-Man. Kau tahu kau sebenarnya percaya ini lebih cepat. Tapi Kasset-Man kayaknya percaya guys. Oh, beneran? Dan kenapa tidak? Nah, itu dia tuh. Juggernaut. Backway katanya guys. Wah, base print-nya dia. Jauvanox namanya. Tiba-tiba, Kasset-Man menggabarkan aku yang tua. Oke. Buzet. Juggernaut dibilang Gede dan beko guys. Kau harus mengandungi pemerintah yang benar-benar kegemaran yang tidak kompetensi seperti kau. Silas! Silas! Katanya guys. Diam kau! Wah ini nih. Bola-bola juggernaut guys. Wah... Kaboom! Apakah kita akan beraliansi dengan G-Man guys? Tidak! Itu... Mereka. Selalu menyerangkan musimu mentalnya sebelum menyerangkan mereka fisiknya. Jadi, kita berpindah. Kita menyerang toilet setelah Skibillomites telah terkait. Untuk mempertimbangkan kemampuan, Sainterku mencoba untuk mencari curi untuk kemampuan ini. Benar? Benar. Ini adalah alasan yang saya diperlukan. Untuk melindungi dunia dan organisme ini dari impir-pimpir ini. BUSET. Baik ya acara G-Man ya. Kenapa kau tidak beritahu kami sebelumnya? Kenapa tidak dari awal? Dia sangat menghormati saya. BUSET lagunya. Wah jadi baik disini G-Man guys. Oh apa masalahnya? Kita harus mencari solusi untuk ini. Wah... Kaset Man sejalan guys sama G-Man ya. Bahkan yang terkuat sekalipun akan jatuh ketika pikiran sedang lemah. Wah... Itu kata-kata meng-make sedih hari ini ya guys ya. So ya... Itu tadi untuk Diski Biri Saga episode 11 teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman semua? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Saya suka sih karakter development untuk G-Man di Diski Biri Saga. Karena dia bisa ngomong panjang banget. Jadi jelas gitu tujuannya guys ya. Gak kayak di punya Omong Boom yang ofisial. Itu dia emang ini guys. Sepatah kata-sepatah kata ya. Jadi ya... Agak susah mencernanya. Cuman itu... Daya tarik dari versi ofisial Omong Boom guys. Misteri ya. Kalau disini itu ceritanya guys. Oke oke oke. I like that. Tapi cerita Omong Boom juga gak kalah keren sih teman-teman ya. Oke... Kita bakalan coba nonton disini. Sekali lagi kayaknya guys. Biar lebih paham ya. Terutama obrolan mereka ini guys. Nih disini nih. Membrontak ya. Biar gak didului guys. Sama para juggernaut. Dan kawan-kawan ya. Langsung lemah kamu dedek temanmu itu. Jauvanox namanya ya. Keren ya. Ketidak dewasaan katanya guys. Dibilang ke kanak-kanakan ya. Anda harus mengatasi panduan sejap dengan para agar semuanya. Tidak. Laitu jangan mencari. Tuh. Jadi disini... Ya kayaknya bisa sih kita ngalahin... Astro dan kawan-kawan ya. Karena ya... Jiming tau kelemahannya guys. Dulu dia komandan disana ya. Min banget sih guys ya Dihina-hina guys Si Jagernat Sama G-Man Hmm Oke Wah kunci ini guys Si scientist guys Harus kita tahan dia ya Tapi syukurlah Titan-Titan udah tau guys Titan TV Man udah tau ya Poli yang belum tau guys Poli itu dendam banget sama skim di toilet ya Kenapa Say the thing Tapi disini gak bilang Dia guys Dia gak ngomong apa-apa ya Oh itu kakak Klik semuanya yang udah menonton hingga akhir Jangan lupa klik tombol like-nya Ya sebelum tutup video ini Klik tombol like-nya Share Dan subscribe coy Sampai jumpa di video selanjutnya Adios Adios